hai hai hey hello balik lagi di channel spoiler moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan seri banget baru bisa ke-upload pagi ini ya karena kemarin lagi drop banget badan dan ya pulang kerja kemarin itu minum obat langsung reaksinya tuh kayak nggak bisa melek gitu ya wajar lah setahun sekali drop itu hal yang lumrah kayaknya oke langsung aja kita lanjut lagi kisah dari Fang Yuan dipersebelumnya diceritakan tentang perjalanan Fang Yuan memasuki gedung 88 yang setelah Fang Yuan berhasil mengalahkan singa ular air Fang Yuan mendapatkan penilaian tertinggi di gedung 88 yang lalu dia pun diberikan izin untuk memasuki ruang harta karun itu adalah sistem dari gedung 88 yang jadi secara otomatis setelah menjelajahi ruang harta karun dari gedung 88 yang Fang Yuan mendapatkan beberapa hal yang sangat bagus salah satunya yaitu lotus harta karun esensi abadi beringkat 5 gu kekuatan pinjaman beringkat 5 dan yang terakhir adalah token pemilik setelah itu Fang Yuan kemudian berlanjut ke ruang kendali pusat dulu juga sempat diceritakan kalau Heli Bulan itu ada di ruang kendali pusat sebelum Fang Yuan itu sampai ke istana suci nah sekarang Fang Yuan datang ke ruang pusat kendali datang ke ruang pusat kendali itu juga dimana disini tuh Fang Yuan mendapatkan banyak informasi yang sebelumnya tidak ia ketahui sayangnya saat dia memikirkan banyak hal Heli Bulan dan kelompoknya itu sudah mau keluar dari gedung 88 yang sehingga Fang Yuan pun tidak punya pilihan lain selain ikut keluar dari gedung 88 yang kalau tidak begitu nanti takutnya Fang Yuan akan dicurigai setelah akhirnya mereka semua kembali akhirnya Fang Yuan memutuskan untuk kembali ke kamarnya dan melakukan kultivasi tertutup 6 hari kemudian setelah menyelesaikan kultivasi tertutup Fang Yuan membuka jendela kamarnya dan melihat ke bawah ke arah istana suci dia kini tampak gembira karena rupanya selama 6 hari ini Fang Yuan sudah sepenuhnya mempecahkan teka teki dari warisan Dikyu nah di dalam ruang kendali pusat itu Fang Yuan memang mendapatkan beberapa informasi tentang warisan Dikyu lalu seperti yang diperkirakan Fang Yuan sebelumnya bahwa syair kalimat yang ada di dalam warisan Dikyu itu adalah sebuah resep untuk menyempurnakan sebuah kui mortal jika Fang Yuan mengikuti resep itu maka nanti dia pasti akan berhasil menyempurnakan sebuah kui mortal Fang Yuan kini tampak bergumam kui mortal itu kemungkinan besar berasal dari benua tengah tapi memperkirakan semua yang akan terjadi warisan ini seharusnya bersifat rantai sehingga apa yang aku dapatkan kemungkinan besar hanya sebagian saja di kehidupan masa lalu Fang Yuan para master ku imortal dari benua tengah berencana menggunakan lubang ini untuk menembus gedung 88 yang jadi seharusnya mereka menemukan petunjuk yang lain tentang warisan ini tapi sayangnya mereka tidak mengetahui bagian terakhir dari kalimat rahasia itu karena jika mereka mengetahuinya mereka tidak akan menyanyiakan kesempatan untuk mendapatkan kui mortal dari warisan Dikyu sementara itu berkat segala informasi yang Fang Yuan miliki maka Fang Yuan sendiri bisa memecahkan arti dibalik kalimat rahasia itu namun meski begitu masalah yang paling krusial dari kalimat rahasia ini adalah tingkat keberhasilannya sekarang ada banyak sekali pertanyaan yang muncul di benak Fang Yuan tapi kemudian Fang Yuan menggelengkan kepalanya dan mencoba menjernihkan pikirannya apapun yang terjadi warisan ini berhubungan dengan sebuah ku imortal karena itu aku harus mencobanya dengan seluruh kekuatanku tapi sekarang setidaknya aku memerlukan waktu setengah bulan untuk menyiapkan ku worm yang relevan pikir Fang Yuan jadi memang Fang Yuan itu harus menyiapkan ku worm yang nantinya menjadi bahan penyempurnaan untuk warisan Dikyu karena itu Fang Yuan kini mulai menyiapkan lebih dari 200 ku worm dan Fang Yuan kembali mengurung diri untuk menyempurnakan semua ku itu 16 hari berlalu di aula Heluolan tampak sangat marah dan kini dia berteriak pada semua tetua yang ada di sana Heluolan kembali menunjukkan sifat aslinya sebagai seorang pemimpin yang tiran sebelumnya juga sempat diceritakan bahwa setelah memasuki istana suci Heluolan kembali menjadi seperti dirinya yang dahulu dia sangat mudah marah dan dia menghajar semua orang tanpa pandang bulu bagaimanapun inilah ciri khas dari seorang Master Gu yang ada di jalur iblis terlebih sekarang setelah setengah bulan berlalu mereka semua masih terhenti di ruang ke-78 inilah yang membuat Heluolan sangat frustasi karena dia itu ingin mendapatkan ku immortal di akhir ruang 88 karena bagi Heluolan ini adalah kesempatan hidup terakhirnya dia memiliki tubuh fisik ekstrim yang mana dia itu harus mendapatkan ku immortal jalur kekuatan untuk menyokongnya jika Heluolan bisa mendapatkan ku immortal jalur kekuatan maka itu akan memberinya kesempatan untuk menjadi salah satu ahli terkuat di seluruh dunia beberapa tetua mencoba untuk membujuknya tapi Heluolan tetap marah dan terus melampiaskan amarahnya dengan menghajar siapapun yang ada di hadapannya Heibei sendiri dia tahu karakter dari Heluolan Heibei itu adalah tetua dari klan Hei dia memilih untuk menunggu waktu sampai Heluolan selesai melampiaskan amarahnya baru setelah itu dia bicara dengan hati-hati pemimpin klan bukannya para tetua kita lalai dalam bertugas tapi ruang ke-78 ini memang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi mendengar itu Heluolan meliriknya dan mengumpat omong kosong jiwa harimau putih itu memang memiliki kekuatan yang besar tapi selama kita semua bekerja sama dan menggabungkan kekuatan dan tentunya kita berani untuk berkorban kita pasti bisa mengalahkannya tapi lihat kalian semua sangat ketakutan kalian sungguh mencoreng reputasi dari keberanian klan Hei mendengar itu para tetua hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apapun perkataan Heluolan itu keras tapi memang ada benarnya karena jika mereka berani berkorban dan menjadi umpan maka tetua yang lain akan memiliki kesempatan untuk menyerang namun kenyataannya ketika harimau putih itu menyerang para tetua sangat ketakutan dan lebih memilih untuk menyelamatkan diri karena itulah perjalanan Heluolan di gedung 88 yang tidak mengalami kemajuan sedikitpun kini Heluolan tampak menggelar nafas panjang lalu dia berkata jika situasinya terus seperti ini maka aku akan membuka gedung 88 yang sehingga aku bisa mengumpulkan kekuatan dari semua orang untuk melewati babak ini apa yang dikatakan oleh Heluolan ini adalah sebuah keputusan besar bahwasannya kalau Heluolan itu membutuhkan bantuan dari orang luar di luar keturunan Huangjin maka dia harus memberikan token tamu kalau Heluolan menggunakan orang-orang dari keturunan Huangjin yang bukan dari klan Hei misalnya seperti klan Ma ataupun klan yang lain itu bisa dilakukan tapi itu juga akan memiliki resiko lain yang ada di belakang Heibei kemudian berkata pemimpin klan itu adalah rencana yang cerdas tapi di sisi lain kita juga harus waspada beberapa dari mereka juga merupakan garis keturunan Huangjin saat mereka melewati babak itu ada kemungkinan mereka akan mengambil semua hadiah dan tidak memberikan apapun pada Anda tetua yang lain pun berkata itu benar pemimpin klan Hei sudah berjuang sejauh ini kita sudah mati-matian mencoba untuk memenangkan kompetisi istana kekaisaran jadi gedung 88 yang ini adalah milik kita mengapa kita harus membaginya dengan pihak luar selain itu mereka itu adalah klan lemah sedangkan klan Hei kita sangatlah kuat dan memiliki banyak ahli yang kompeten jadi kenapa kita harus meminta bantuan mereka mendengar tanggapan itu Hei Luwulan justru semakin tersulut api amarahnya ia pun berteriak jika memang pasukan klan Hei kita sangatlah kuat kenapa sampai sekarang kita tidak bisa mengalahkan harimau putih itu kalian ini hanya sekelompok sampah yang takut mati karena itulah aku akan tetap membawa mereka semua ke gedung 88 yang akan kubuat mereka mempertaruhkan nyawa untuk klan Hei jika kalian takut mereka mengambil keuntungan maka itu adalah bagian dari resiko yang harus kita tanggung Hei Luwulan tetap terlihat seperti pemimpin yang tiran tapi sesungguhnya di dalam hati Hei Luwulan itu sangat cemas kalau dia itu tidak bisa mendapatkan ku imortal seperti yang dikatakan tadi bahwa Hei Luwulan itu memiliki fisik ekstrim yang mana itu akan berbahaya untuk dirinya kalau dia tidak bisa mendapatkan ku imortal dari jalur kekuatan padahal di sisi lain juga Hei Luwulan belum tahu apakah di dalam gedung 88 yang ini Hei Luwulan bisa mendapatkan sebuah ku imortal jalur kekuatan saat ini situasinya memang gambling dan itu membuat Hei Luwulan menjadi semakin tidak tenang namun karena dia sudah sampai pada titik ini maka Hei Luwulan tidak mau menyerah dia ingin melihat semuanya sampai akhir jika memang nantinya tidak ada ku imortal jalur kekuatan maka Hei Luwulan harus segera memikirkan cara yang lain sedangkan untuk para tetua sekarang setelah melihat keputusan dari Hei Luwulan mereka tidak berani bersuara lagi mereka semua pada akhirnya mengikuti keputusan dari Hei Luwulan tapi Hei Pei kemudian memberanikan diri untuk bicara lagi pemimpin membuka gedung 88 yang untuk orang lain itu sama halnya memberi mereka peluang untuk bisa mendapatkan sebuah hadiah yang besar dan itu tentu akan menyebabkan kerugian besar untuk klan Hei karena itu saya ingin memberi saran bahwa kalau kita tetap ingin membiarkan mereka masuk maka kita harus memberi batasan misalnya kita akan menggunakan orang luar yang masih dalam pengawasan kita seperti Chang San Yin ataupun Tai Bai Yun Seng sedangkan untuk yang lain yang ingin masuk maka mereka harus memberikan sejumlah kompensasi serta membuat janji bahwa mereka akan membagi apapun yang mereka terima nantinya mendengar apa yang dikatakan oleh Hei Pei itu sebenarnya bukanlah ide yang buruk tapi Hei Luwulan sempat marah karena menurutnya Chang San Yin itu sudah terlalu banyak mengambil keuntungan jika bukan karena kontribusinya yang besar pada klan Hei mungkin Hei Luwulan sudah membuat perhitungan dengan Fang Yuan ini Hei Luwulan mencoba mengendalikan dirinya dia menghelah nafas dan kembali bertanya jadi tetua Hei Pei jelaskan rencanamu dengan lebih detail kata Hei Luwulan Hei Pei pun tersenyum dan berkata saya tidak bisa menghentikan keputusan bahwa kita akan membuka gedung 88 yang tapi sebelum memasuki gedung 88 yang semua orang harus membayar biaya yang setimpal dan biaya itu akan terus naik setiap harinya selain itu kita hanya akan memberikan 800 kuota saja lalu kita juga akan menggunakan kusumpah racun dan membuat mereka menyetujui bahwa mereka akan memberikan 50% dari apa yang mereka dapatkan sedangkan untuk orang-orang yang tidak memiliki garis keturunan Huang Jin maka mereka harus membayar harga yang tinggi untuk membeli sebuah token tamu mendengar itu semua orang yang ada di sana pun menyetujui apa yang diusulkan oleh Hei Pei dan Hei Luwulan pun berkata baiklah jika memang begitu kita akan melakukan seperti yang sudah diusulkan oleh tetua Hei Pei beberapa saat kemudian berita tentang pembukaan gedung 88 yang segera menyebar ke seluruh aliansi Klan Hei setelah itu banyak orang yang datang ke tempat pendaftaran akan tetapi beberapa di antara mereka ada yang terus mengerutu karena aturan yang ditetapkan oleh Klan Hei di sisi lain Fang Yuan hanya mengamati semua itu dengan ajuh-tajuh saat ini bagi Fang Yuan menemukan warisan DQ itu adalah prioritas utama bahkan jika Hei Luwulan berinisiatif untuk mengundangnya pun Fang Yuan tidak akan bersedia dan saat semua orang sedang fokus pada gedung 88 yang ini justru adalah waktu yang tepat bagi Fang Yuan untuk mengambil alih warisan DQ tanpa gangguan lalu saat hari berganti malam langit malam di tanah terberkati itu ditutupi oleh cahaya keperakan yang menyinari seluruh daratan di sisi lain Fang Yuan saat ini berdiri di atas warisan DQ selama beberapa hari ini Fang Yuan tidak hanya menyiapkan bahan-bahan untuk menyempurnakan Gu tapi Fang Yuan juga memperluas kelompok serigala miliknya sekarang Fang Yuan sendiri tidak hanya memiliki kelompok serigala biru tapi dia juga memiliki spesies serigala yang lain setelah Fang Yuan mengumpulkan semuanya ini jumlah pasukannya itu sekitar 200 ribu lalu setelah itu Fang Yuan mengatur semuanya untuk berjaga di sekitar warisan DQ sebelum Fang Yuan memasuki warisan DQ dia melihat ke arah istana suci yang mana di sana terlihat aurora yang sangat mempesona Fang Yuan sungguh tidak menyangka rupanya demi ambisinya Hei Luulan benar-benar membuka gedung 88 yang untuk umum tapi hal ini sesungguhnya justru menguntungkan Fang Yuan karena sekarang dia bisa bergerak dengan bebas dan menjelajahi warisan DQ setelah berpikir sejenak kini tatapan Fang Yuan kembali bersinar dia kini terlihat tersenyum dan mulai melancarkan aksinya Majulah kata Fang Yuan yang kemudian mengeluarkan 6 buah gu cahaya kecil peringkat 1 semuanya keluar dari aperture milik Fang Yuan dan terbang menuju gua di dalam warisan DQ selanjutnya Fang Yuan mengaktifkan 13 gu pakar cahaya peringkat 3 gu itu segera terbang ke dalam gua dan bergabung dengan gu cahaya kecil tapi sayangnya di sana masih belum terlihat perubahan yang signifikan Fang Yuan tersenyum lalu kemudian melambaikan tangannya dan mengeluarkan 3 buah gu jalur cahaya peringkat 5 setelah ketiga gu peringkat 5 itu diaktifkan kini gua yang sebelumnya tampak gelap gulita sudah mulai dipenuhi oleh cahaya biru muda dan auranya pun terasa sangat kuat pada saat yang sama gu pakar cahaya kini terhubung satu sama lain dan membentuk pakar cahaya yang menahan agar petir biru tidak masuk lebih jauh ke dalam gua sesaat kemudian gu pakar cahaya mengeluarkan aurora berwarna hijau kiok dan ikut membantu menekan cahaya biru di sisi lain gu percikan api surga kini berubah menjadi cahaya merah lalu melesat ke depan dan memasuki gua itu sedangkan pintu masuk gua kini perlahan mulai tertutup kini di dalam gua itu terdapat 3 cahaya yang saling bercampur menjadi satu melihat ini Fang Yuan merasa tenang karena Fang Yuan tahu jika dia telah mengambil langkah yang benar ini adalah bagian dari kutipan kalimat yang sebelumnya Fang Yuan pusingkan cahaya di dalam tanah inilah yang dimaksud dari kutipan itu setelah itu Fang Yuan melanjutkan perjalanannya dan satu jam kemudian Fang Yuan tiba di bawah tanah yang saat ini terasa lebih panas daripada sebelumnya sesaat kemudian terdapat lubang di tanah yang kini perlahan mulai terbuka lalu saat cahayanya menghilang gua itu kini kembali menjadi gelap kulita tapi Fang Yuan justru kini terlihat gembira kalimat rahasia yang tertinggal itu juga berkata cahaya di dalam tanah ia bersinar hingga ketinggian 100 ribu kaki kutipan ini adalah untuk menguji kemampuan dari seorang Master Gu sebenarnya kutipan ini bukan sekedar deskripsi pemandangan biasa tetapi juga menjelaskan langkah-langkah dari proses pemurnian karena Fang Yuan sudah mengetahui semuanya Fang Yuan segera melemparkan 2 buah Gu lonjakan punggung peringkat 5 3 buah Gu observasi tingkat tinggi 1 buah Gu panah menusuk jantung dan 9 lagi Gu api 9 kaki setelah Fang Yuan mengaktifkan semua Gu itu kini tanah di sekelilingnya tidak lagi terasa panas melainkan udara di sekitarnya pun berubah menjadi dingin Fang Yuan bergumam jika tebakan Gu benar maka seharusnya situasi di Istana Suci sekarang akan sedikit kacau sementara itu kita akan kembali ke Istana Suci kita akan lihat apakah perkataan Fang Yuan itu benar beberapa waktu sebelumnya di samping aula sebuah pintu rahasia yang ditutupi oleh pepohonan kini terbuka dari balik pintu itu seorang pria dengan rambut putih bersama dengan seorang Master Gu paruh baya keluar dari sana Tuan Anda tidak perlu khawatir selama saya ada disini Anda pasti akan mendapatkan token tamu kata pria paruh baya itu yang rupanya tidak lain tidak bukan adalah tetua Hebei dia membawa Taibai Yun Seng keluar dari pintu rahasia itu mendengar apa yang dikatakan oleh Hebei Taibai Yun Seng pun tertawa karena tetua Hebei yang sudah berjanji maka saya yakin bahwa Anda akan menempatinya saat kemudian Taibai Yun Seng pergi dari pandangan Hebei melihat kepergian dari Taibai Yun Seng Hebei pun tampak menyeringai rupanya daya tarik dari warisan ini memang sungguh besar bahkan seorang Taibai Yun Seng yang terkenal di jalan lurus pun sampai datang menyapa aku memang sejak Hei Lolan membuka gedung 88 Yang tetua Hebei yang bertanggung jawab atas semuanya sehingga sejak saat itu ada banyak orang yang mengunjunginya secara pribadi hanya untuk menjalin persahabatan dengannya ada pula yang mencoba untuk menyuap dirinya supaya mereka mendapatkan kesempatan untuk masuk ke dalam gedung 88 Yang tapi diantara semua orang yang datang menemuinya kunjungan dari Taibai Yun Seng kali ini sungguh mengejutkan Hebei bagaimanapun Taibai Yun Seng itu memiliki reputasi yang sangat baik bahkan dia dikatakan sebagai tabib nomor 1 di dataran utara orang yang saleh yang memiliki pengaruh sangat besar jadi siapa yang menyangka kalau Taibai Yun Seng akan menyuap Hebei demi proses memasuki gedung 88 Yang memikirkan semua ini tanpa sadar Hebei pun tertawa dia kemudian mengangkat kepalanya dan melihat ke arah istana suci kini disana terlihat aurora yang sangat menyilaukan aurora itu kemudian perlahan mengembun dan menjadi kabut tebal kabut itulah yang kemudian membentuk lapisan kedua dari gedung 88 Yang sementara itu di sisi yang lain Taibai Yun Seng juga memperhatikan hal yang serupa dengan Hebei dia kini tampak bergumam dalam waktu singkat lapisan kedua akan segera terbentuk katanya aurora warna-warni itu menyinari rambut putih dan wajah keriput dari Taibai Yun Seng setelah itu Taibai Yun Seng kini tenggelam dalam lamunannya dia kembali mengingat kenangan masa lalu dulu saat dia masih berusia 14 tahun Taibai Yun Seng itu bertemu dengan seorang pengemis tua yang mengubah hidupnya saat itu Taibai Yun Seng telah membantu pengemis tua itu dan akhirnya pengemis tua itu memberikan 3 buah warisan lengkap pada Taibai Yun Seng itu sungguh mengejutkan Taibai Yun Seng tidak berpikir bahwa dia akan mendapatkan sesuatu seperti ini pengemis tua itu kemudian meminta Taibai Yun Seng untuk memilih salah satu akhirnya Taibai Yun Seng memilih warisan yang dapat membuat dia melampaui hidup dan mati dari seseorang dan itulah jalan yang saat ini sedang ditempuh oleh Taibai Yun Seng setelah itu Taibai Yun Seng kembali tersadar dari lamunannya dia tertawa ketir dan berkata pada akhirnya aku memang adalah seseorang yang takut akan kematian jika aku bisa mendapatkan ku umur di dalam gedung 88 yang maka aku bisa meningkatkan umurku meskipun ku umur itu sendiri sangat langka tapi aku sangat yakin bahwa di dalam sana ada beberapa jika pada akhirnya aku tidak bisa mendapatkan ku umur setidaknya aku juga bisa mencoba untuk naik kerana imortal dengan begitu usiaku akan tetap bertambah kata Taibai Yun Seng dengan penuh tekat namun tiba-tiba pupil mata dari Taibai Yun Seng melebar dia melihat pemandangan yang sungguh luar biasa sesaat kemudian keributan pun terjadi di mana-mana jenar Aurora yang sebelumnya sangat menakjubkan itu tiba-tiba mengecil bahkan lantai dua yang sebelumnya sudah mulai terbentuk kini perlahan-lahan mulai mereduk dan kembali menguap menjadi Aurora di sisi lain Helu Wulan kini tampak marah apa yang terjadi? katanya pada tetua Hebe maafkan saya pemimpin saya tidak tahu dengan apa yang sedang terjadi cepat selidiki semuanya aku ingin laporan yang jelas tentang apa yang terjadi di sini teriak Helu Wulan memberi perintah tentu saja perubahan yang seperti ini membuat Helu Wulan menjadi panik sebelumnya Helu Wulan sudah menaruh harapan besar pada gedung 88 yang tapi ada perubahan besar seperti ini tentu dia kini merasa khawatir sementara itu tetua Hebe kini tampak menggigil ketakutan Helu Wulan memang memintanya untuk menyelidiki detail permasalahan ini akan tetapi Hebe sendiri itu hanya seorang Master Gu biasa jadi mana mungkin dia bisa menyelidiki masalah semacam ini kini pada akhirnya dengan nada terisak Hebe berkata pada Helu Wulan pemimpin bawaan ini tidak tahu apa yang sedang terjadi sepanjang sejarah tidak pernah ada kejadian seperti ini sementara itu Master Gu yang lain kini mulai berteriak dan menunjuk ke arah gedung 88 yang yang auroranya kini semakin mengecil para Master Gu kini mulai terlihat panik dan ekspresi mereka pun terlihat suram sedangkan di sisi lain di dalam warisan DQ Fang Yuan tampak menyeringai luar biasa ini sungguh menakjubkan awalnya Fang Yuan mengira kalau perbuatannya itu hanya akan menyerap paling banyak 10% dari seluruh kekuatan warisan gedung 88 yang tapi setelah Fang Yuan mengaktifkan mekanisme di dalam warisan DQ rupanya aliran balik kekuatan surgawi itu memberikan dampak yang sangat besar pada istana suci terlepas dari semua itu pikiran Fang Yuan kembali teralihkan pada sosok Master Gu misterius yang telah menciptakan semua ini siapa sesungguhnya Master Gu immortal dibalik semua ini identitas apa yang dia miliki aku sendiri mendapatkan semua keuntungan berkat pemahamanku di kehidupan sebelumnya dan juga informasi tambahan dari roh tanah Langya tapi bagaimana mungkin seorang Master Gu immortal itu bisa memiliki pemahaman yang begitu mendalam tentang gedung 88 yang siapa sebenarnya dia? pikir Fang Yuan di sisi yang lain beberapa retakan kini mulai muncul di lantai pertama gedung 88 yang E.P.I. dan para tetua lainnya pun terlihat sangat pucat bahkan para Master Gu lain yang sedang melihat kini tampak berlutut di tanah dan terus memohon pada Sang Pencipta Elwulan sendiri tampak terdiam meskipun dia saat ini adalah puncak dari manusia Vana tapi tetap saja dia tidak akan bisa melakukan pada sesuatu yang sebesar ini Elwulan tampak mengertakkan Gigi tidak ini tidak bisa terus dibiarkan aku tidak ingin kehilanganku immortal jalur kekuatanku teriak Elwulan dalam hati tapi sesaat kemudian terdengar suara gemuruh bahkan tanah pun berguncang seperti terjadi gempa lantai pertama gedung 88 yang kini sepenuhnya sudah runtuh dan kini mulai terkondensasi kembali menjadi cahaya aurora yang lalu menyebar ke segala arah dan menyelimuti istana suci tidak aku tidak bisa membiarkan semua ini bentuk kembali sekarang kembali teriak Helwulan sambil membuka telapak tangannya dan mencoba meraih aurora yang ada di sekitarnya akan tetapi tentu semua itu adalah usaha yang sia-sia dan cahaya itu kini semakin lama semakin berkurang bahkan jauh dari sana Taibayun Seng juga sangat menyesali tentang apa yang terjadi dia kini sudah semakin kehilangan semangatnya dengan hancurnya gedung 88 yang tentu Taibayun Seng juga tidak akan bisa mendapatkan keumur bahkan dia juga tidak akan bisa menerobos kerana imortal jelas itu adalah jalan buntu bagi Taibayun Seng saat ini di sisi lain tetua Hei Pei pun tampak menjambak rambutnya sendiri dan berkata apakah surga sungguh ingin klan Hei kami mati pernyataan dari tetua Hei Pei itu bukan tanpa alasan bagaimanapun masalah di gedung 88 yang itu terjadi di bawah kepemimpinan klan Hei sehingga kekuatan super lain dari keturunan Huang Jin jelas tidak akan melepaskan klan Hei begitu saja jika itu terjadi di masa depan klan Hei akan benar-benar hancur di sisi yang lain saat ini ekspresi Fang Yuan tampak sedikit berubah di dalam aperturnya Fang Yuan dapat merasakan tekanan dari Spring Autumn Cicanda yang semakin meningkat namun bukannya panik Fang Yuan menyadari bahwa dibalik aktivitas dari Spring Autumn Cicanda ini itu terjadi karena saat ini muncul resonansi dari Spring Autumn Cicanda dan juga dari Gu Immortal yang akan terlahir memang ini adalah hal yang lumrah terjadi Fang Yuan kini tampak menatap tajam ke arah Gua Itu dan berkata dari getaran Spring Autumn Cicanda Gu Immortal yang akan lahir ini bukanlah dari jalur waktu lantas Gu apa ini sebenarnya Aurora dari gedung 88 yang masih terus diserap dan kemudian berubah menjadi cahaya yang menyelaukan perlahan-lahan selaput hitam di pintu masuk kini mulai bergetar dan menunjukkan tanda-tanda bahwa itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi Fang Yuan berpikir jika aku tidak bergerak sekarang maka selaput hitam itu akan pecah jika selaput itu pecah maka cahaya Aurora akan melesat ke langit dan Helulan pasti akan menemukan keberadaanku selain Helulan yang akan menemukan keberadaanku hal ini juga bisa membangunkan wasiat dari leluhur The Great Sun jika itu sampai terjadi maka aku akan mati dalam sekejap karena itu Fang Yuan segera mengeluarkan beberapa Gu Worm sekaligus dan melemparkannya ke arah gua untuk menghentikan itu ini adalah teknik penyempurnaan Gu tingkat tinggi yang disebut sprinkler bahkan pencapaian Fang Yuan dalam teknik ini sangatlah bagus jika para Master Gu dari jalur penyempurnaan melihat hal ini jelas mereka akan terpukau akan keahlian Fang Yuan setelah itu para Gu Worm kemudian beterbangan dan perlahan Aurora berubah warna menjadi biru atau putih yang kini kembali terlihat terang fluktuasi yang sangat besar di sana kini sudah terhenti dan kini keributan di Istana Suji sudah mulai berkurang Fang Yuan juga tidak mendapatkan sinyal bahaya dari pasukan serigalanya artinya semuanya sudah dalam kendali sekarang Fang Yuan bisa melanjutkan penyelidikannya tanpa khawatir akan ditemukan Fang Yuan berpikir bahwa sejauh ini semuanya berjalan dengan lancar dan seharusnya ini akan menjadi tahap terakhir yang harus ia lalui kalau berdasarkan klu yang ditinggalkan tapi meski begitu Fang Yuan masih terlihat sangat hati-hati dan juga waspada karena tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi berikutnya setelah itu Fang Yuan mencetikkan jarinya dan kembali melepaskan sebuah gu ke dalam gua itu di sisi lain setelah Fang Yuan menghentikan fluktuasi besar di dalam warisan dikyu kini para master gu yang ada di luar mulai terlihat tenang karena saat ini aurora yang tadi sudah menghilang dan bahkan tingkat 1 dari gedung 88 yang yang sebelumnya sudah berubah menjadi aurora kini perlahan mulai terbentuk kembali melihat hal ini Heli Wolan Tai Ba Yun dan semua orang yang ada di sana mulai bisa bernafas lega meskipun mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi namun jika gedung 88 yang ini terbentuk kembali maka mereka masih memiliki harapan sekarang gedung 88 yang perlahan-lahan mulai pulih tapi tentu saja kejadian yang mewujudkan ini memberikan pengalaman traumatis bagi semua orang meski untungnya semuanya kini sudah mulai membaik dalam beberapa hari kemudian aurora yang terus berkumpul akhirnya kembali membentuk lantai pertama dari gedung 88 yang setelah lantai pertama itu terbentuk Heli Wolan dan yang lainnya pun segera memasuki gedung 88 yang karena sebelumnya gedung itu sempat runtuh maka kali ini mereka tidak sabar dengan cemas mereka langsung masuk ke dalam gedung 88 yang untungnya semuanya berjalan dengan baik mereka memasuki gedung 88 yang dengan lancar hal ini tentu membuat Heli Wolan merasa lega kali ini Heli Wolan kemudian mengingat satu kalimat yang ia pelajari di masa kecilnya dulu kalimat itu berisikan agar manusia dapat hidup tidak apa-apa jika mereka tidak memiliki kekuatan atau bahkan kebijaksanaan tapi mereka tidak boleh kehilangan harapan maksudnya selama ada harapan maka manusia itu bisa hidup sama seperti sebelumnya ketika Heli Wolan mulai cemas karena gedung 88 yang hancur dia hampir kehilangan harapannya untuk mendapatkan ku imortal dari jalur kekuatan tapi rupa-rupanya semesta masih memberinya jalan kali ini dia masih bisa masuk lagi ke dalam gedung 88 yang namun setelah masuk ke dalam lantai pertama gedung 88 yang Heli Wolan menyadari bahwa perjuangannya selama kurang lebih satu bulan yang lalu itu rupanya sia-sia karena saat ini mereka harus mengulang babak pertama dari gedung 88 yang meskipun sesungguhnya bagi Hei Pei ataupun tetua yang lain ini adalah kesempatan yang bagus untuk mereka karena mereka bisa mendapatkan hadiah yang lebih banyak sedangkan untuk Heli Wolan sendiri ini berita yang kurang bagus lantaran untuk mendapatkan tujuannya Heli Wolan itu memiliki dua cara yang bisa ia lewati cara yang pertama adalah mendapatkan penilaian tertinggi dan memasuki ruang harta karun sama seperti yang Fang Yuan lakukan sebelumnya lalu yang kedua adalah melewati babak final dari setiap lantai untuk mendapatkan sebuah gu namun bagi Heli Wolan metode pertama itu mengharuskan dia untuk menukarkan harta berharga lainnya ya seperti yang Fang Yuan lakukan sebelumnya dan tentu Heli Wolan saat ini tidak memiliki sesuatu yang sebanding dengan gu immortal dari jalur kekuatan karena itu Heli Wolan saat ini hanya bisa mengandalkan metode yang kedua namun sayang sekali dia akan menghabiskan banyak waktu saat ini karena harus mengulang dari ronde pertama tapi tidak ada pilihan lain ini adalah kesempatan kedua bagi Heli Wolan harapannya satu-satunya hanya tinggal ini maka dia harus menjalannya tanpa banyak mengeluh Heli Wolan kemudian melihat Ye Liu Sang Chang Biao Pan Ping dan yang lainnya kata Heli Wolan dalam hati ayo jadilah garda terdepan dan korbankan diri kalian untuk membukakan jalan untukku Heli Wolan juga mengaktifkan token pemilik-miliknya yang gunanya adalah untuk melihat sekumpulan orang-orang yang memasuki gedung 88 yang setelah situasi di luar gedung kini kembali sepi Tai Bai Yun Seng dengan penampilannya yang sederhana muncul di atas lantai istana suci Tai Bai Yun Seng kata Heli Wolan menyapanya Tai Bai Yun Seng segera menyapa balik pemimpin klan sungguh luar biasa anda memiliki keberanian yang diadatara jujur saya sendiri tidak menyangka kalau anda akan membuat keputusan seperti ini yang dimaksud oleh Tai Bai Yun Seng adalah membuka gedung 88 yang untuk umum setelah itu mereka kemudian mengobrol untuk beberapa saat dan pada akhirnya keduanya pun kini memasuki gedung 88 yang dan kemudian mereka berjalan bersama menyusuri gedung 88 yang dalam waktu singkat para master Gu yang masuk ke dalam gedung 88 yang itu kini sudah melewati babak ke-30 lalu beberapa saat kemudian mereka sudah melewati babak ke-40 namun sayang seperti sebelumnya pada babak ini mereka cukup kesulitan tepatnya di lantai 54 mereka membutuhkan master Gu dari jalur perbudakan Tai Bai Yun Seng berkomentar sepertinya kita memerlukan bantuan dari Raja Serigala untuk melewati babak ini setelah Tai Bai Yun Seng mengatakan itu Ye Liu Sang dan beberapa master Gu lainnya tersadar jika mereka tidak melihat sosok Chang San Yin sejak pembukaan gedung 88 yang lalu salah seorang master Gu di sana berkata beberapa hari yang lalu Raja Serigala telah membawa kelompok Serigalanya keluar untuk berburu tapi Raja Serigala memang adalah orang yang luar biasa karena meski gedung 88 yang sudah dibuka untuk umum rupanya hatinya tidak tergerak sedikitpun mendengar itu Pan Ping langsung menengus dengan kesal semuanya jangan lupa kalau Raja Serigala itu sudah pernah memasuki gedung 88 yang menurut sumber yang terpercaya dia lulus penilaian tertinggi dan kemudian masuk ke dalam ruang harta karun tapi kalian tahu setelah keluar dia justru memilih untuk melakukan kultivasi tertutup dia bahkan menolak banyak undangan dari pemimpin klan He mendengar itu semua orang pun terdiam perselisian internal antara Fang Yuan dan Pan Ping juga sudah diketahui semua orang jadi wajar kalau Pan Ping berkata demikian karena ketidaksukaannya pada Fang Yuan tapi seorang Master Gu Muda tiba-tiba berkata dengan berani karena gedung 88 yang kini sudah dibuka untuk semua orang maka kita juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan manfaatnya selain itu ayah bisa mendapatkan semua keuntungan itu berkat kemampuannya sendiri memangnya apa yang salah dari keputusannya itu mendengar hal itu otomatis semua orang pun menoleh ke arah Master Gu Muda itu yang mana dia itu tidak lain adalah Chang Jiuyo putra dari Chang San Yin secara status melihat Chang Jiuyo ekspresi Pan Ping berubah namun saat ini Chang Jiuyo tampak tidak takut pada Pan Ping sama sekali meskipun Chang Jiuyo itu masih lebih lemah daripada Pan Ping di sisi lain Pan Ping sendiri sebenarnya bisa membunuh Chang Jiuyo tapi dia tidak melakukannya karena dia saat ini harus bertindak dengan hati-hati dan tidak boleh gegabah kalau dia sampai menyulut kemarahan dari Heil Wolan atau malah Chang San Yin itu justru akan membahayakan dirinya sendiri merasakan situasi yang menjadi semakin tidak kondusif Tai Bai Yun Seng kemudian mencoba menenangkan situasi di sana semuanya mari kita berkonsentrasi pada pertarungan di babak ini kita cari jalan bagaimana cara kita untuk melewati ruang ke-54 ini lalu kemudian usulan mulai muncul dan mereka mengatakan bagaimana jika mereka meminta bantuan dari Tang Miao Ming dimana Tang Miao Ming sendiri memang adalah seorang ahli dari jalur perbudakan apalagi kekuatannya juga semakin meningkat belakangan ini setelah itu akhirnya diputuskan bahwa mereka meminta bantuan pada Tang Miao Ming untuk bergabung dalam penyelesaian ruang 54 di sisi yang lain jauh dari gedung 88 yang kini kelompok lawar mulai datang ke gua di Gio namun pada tahap ini para serigala Fang Yuan jelas akan menghalau mereka para serigala tidak akan membiarkan gangguan itu masuk dan mengganggu tuan mereka lalu di dalam gua itu Fang Yuan kini tampak bergumam sungguh ini adalah metode yang luar biasa yang mana metode ini sangat mirip dengan cara kerja gedung 88 yang hanya saja di dalam gedung 88 yang menara kecil mengorbankan alam liar sedangkan proses penyempurnaan ku ini menggunakan nyawa dari para binatang sebagai pengorbanan Fang Yuan kini merasa sangat gembira karena proses penyempurnaan yang ia lakukan saat ini hampir selesai pada titik ini Fang Yuan merasa sangat kagum dengan master ku immortal misterius yang sudah menciptakan warisan digyu bahkan meski Fang Yuan saat ini adalah yang menyempurnakan ku immortal itu tapi peranannya itu bisa dikatakan hanya sebatas asisten karena proses penyempurnaan ku immortal itu sebenarnya sangatlah sulit dan Fang Yuan itu hanya memberikan dorongan terakhir untuk melakukan penyempurnaannya seiring berjalannya waktu gua itu kini mulai terbentuk menjadi spiral dan terus berputar dan mengeluarkan suara yang aneh tak lama kemudian sebuah menara kecil muncul dan terdapat banyak guam liar di sekitarnya luar biasa dengan kemunculan menara ini maka celah terakhir telah hilang bahkan jika seseorang datang kemari mereka tidak akan menemukan jejak apapun kata Fang Yuan namun beberapa saat kemudian Fang Yuan merasakan sedikit keanehan karena meski menara kecil itu sudah muncul tapi gu immortal tak kunjung datang ini tatapan Fang Yuan fokus pada menara kecil yang ada di depannya disana terlihat sebuah cahaya yang tampak bergedip Fang Yuan samar-samar bisa merasakan bahwa ada aura yang kuat dari cahaya itu setelah memperhatikan lebih lama Fang Yuan akhirnya mengetahui bahwa itu adalah ku immortal yang belum sempurna bisa juga disebut sebagai tahap awal dari ku immortal menyadari menyadari hal itu cahaya yang berkedip itu tiba-tiba melesat dengan sangat cepat menjauhi Fang Yuan seolah dia menyadari bahwa Fang Yuan itu ingin menangkapnya Fang Yuan sudah melakukan empat langkah dari setiap kalimat rahasia yang ditinggalkan di warisan DQ namun setelah itu tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi Fang Yuan kemudian bergumam sepertinya aku harus mengikuti cahaya itu lalu Fang Yuan segera bergegas pergi di dalam perjalanannya Fang Yuan juga mendapatkan sebuah berita dari seorang mastergu yang sebelumnya ia utus mastergu itu berasal dari kelancang memang saat ini Fang Yuan itu adalah seorang tetua agung dari kelancang jadi dia bisa menggerakkan orang dengan mudah Fang Yuan membaca berita itu dia merasa senang karena rupanya usulan dari beberapa orang itu kini membuat Fang Yuan lepas dari kecurigaan dan karena itu juga Fang Yuan kini bisa kembali fokus pada ku immortal yang belum jadi tadi lalu sekarang Fang Yuan segera mengejarnya setelah beberapa waktu ku immortal itu tiba-tiba masuk ke dalam sebuah air terjun dan Fang Yuan akhirnya tiba di sana Fang Yuan bisa merasakan aura dari gui mortal itu dari balik terjun maka Fang Yuan pun segera bergegas untuk masuk ke dalam air terjun itu sayangnya Fang Yuan tiba-tiba membentur sesuatu dan membuat dia jatuh rupa-rupanya di balik air terjun itu tidak terdapat sebuah gua melainkan ada bebatuan yang terjal dan itulah yang ditabrak oleh Fang Yuan sehingga membuat dia jatuh Fang Yuan mulai penasaran aku jelas-jelas masih bisa merasakan bahwa cahaya kuat itu ada di dalam air terjun ini tapi mengapa aku tidak bisa masuk ke sana apa ini apakah ada sebuah tipuan di sini setelah itu Fang Yuan terbang dan mengamati apa yang ada di area itu dari atas lembah itu memang terlihat seperti lembah biasa tapi setelah Fang Yuan memperhatikan baik-baik rupanya dia bisa melihat bahwa di dasar air terjun itu terbentuk sebuah kolam yang mana di dalamnya ada sebuah pavilion tunggu apakah ini adalah rumah dari ku immortal pavilion air yang sudah lama menghilang Fang Yuan mulai menemukan sebuah petunjuk tentang identitas dari ku immortal yang menjadi dalang dibalik semua ini lalu sebenarnya siapa ku immortal pavilion air itu kita akan cari tahu lagi di part berikutnya sekian dulu untuk hari ini see you again di next video dan bye selamat